Satuan Polisi Pamung Peraja di Wagan Kupemadam Kebakaran Kota Cimahi Nyegel hiju wangunan Tower Monopole Anu diwangun bari tenyangking ijin tidinas Anubokabawenang Poy Salasaberang Eta Tower T diwangun di Jalan Encep Kartawiria Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Seunit Tower Monopole Anu masih di Nahambalan Pemangunan Anu Ngadeg di Jalan Encep Kartawiria Kelurahan Citerep, Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi Disegel Satuan Polisi Pamung Peraja Katut Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Kue Salasaberang Eta Tower T disegel lantaran di Ero Ngadeg tanboga ijin tidinas Anubokabawenang Tower Anu diwangun makai konstruksi beton teh di adegan pikirnya agak gen pangladen jaringan telekomunikasi Eta dimensi tower teh legana lewiti 2 meter turta jangkung na konstruksi lewiti o 14 meter Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satpo PP dan Damkar Kota Cimahi Muhammad Faisal Ngeceskin Eta Tower T di adegan tan nyangking ijin tidinas Anubokabawenang Pihak Anungadegen Eta Tower di Ero Ngarempak Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor Genep Tahun 2011 Ngenaan Retribusi Ngadegen Wangunan Turta Perda Nomor Genep Belas Tahun 2010 Ngenaan Penyelenggaraan Perizinan Pemangpatan Ruang Etau kenem warga Nungarempak aturan teh bisa ditibadan sanksi bui tepika tilubulan turta dengda 50 juta Pertama-tama hari Senin ya hari Senin kita melakukan penyelenggaraan terhadap bangunan tower Diduga tidak memiliki izin Akhirnya kami dari Satpo PP dan Damkar Bersama dengan penyelenggaraan penyelenggaraan terhadap bangunan tower yang diduga tidak memiliki izin Muhammad Faisal Ngembuhan ketak ngadegen menara Anujanggungna Lewi Tio 14 meter kudu nyangking ijin di kawasan keselamatan operasional penerbangan Atau AKKOP Lanud Hussein Sastra Negara Pihak nangerong reakene tower monopole kawas MCP atau BTS Anu diwangun tan nyangking ijin TDP, MPT, SP, Kota, Cimahi, Ketodei, KKOP Algi Muhammad Gifari, Bandung TV